Intro Iya, pemimpin keuangan G7 risau soal dua hal Yaitu Indonesia harus antisipasi dampaknya terhadap ekonomi global Begini Dari pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral G7 di Niigata, Jepang Ada dua hal penting yang jadi perhatian Kemungkinan gagalnya bayar utang AS, Amerika Serikat gitu ya Dan dampak dari perang Rusia-Ukraina Apa yang jadi concern atau perhatian Indonesia Atau keprihatinan Indonesia dari dua peristiwa itu adalah dampaknya Itulah yang mesti jadi concern atau fokus perhatian kita Perbandingan utang AS dengan PDB-nya sudah lebih dari 100% Diikuti oleh khawatiran bakal gagal bayar Juga dampak perang Rusia-Ukraina Yang gak kelar-kelar gitu Kedua hal itu bisa saja menyebabkan gambaran ekonomi global tambah suram Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G7 Bertemu sebelum G7 Summit Yaitu pertemuan antar kepala negara atau pemerintahannya Pada Mei kemarin ini ya Negara-negara G7 itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, Perancis, dan Jerman, Italia Kita boleh yakin bahwa ekonomi Indonesia masih sangat menjanjikan Promising ya Dengan pertumbuhan di atas 5% Dimana banyak negara malah minus loh Tingkat inflasi di bawah 3% Dan utang sekitar 38% dari PDB-nya Itu sangat kuat fondasinya Tambah lagi dengan kebijakan hilirisasi industri Dimana kekayaan alam itu diproses di dalam negeri Sehingga nirai tambahnya ada di kita Tambah lagi kerjasama ASEAN Yang konferensi tingkat tingginya itu di Labuan Bajo kemarin Itu adalah kerjasama di tingkat regional Artinya di bidang ekonomi jadi sangat relevan bagi kita Perlu kita pantau terus dampak dari kebuntuan Pembahasan batas atas utang atau debt ceiling Amerika Serikat Jadi salah satu alasan utama G7 menilai ketidakpastian global Disamping dampak perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan Efek rembetannya ini yang mengkhawatirkan dunia Nah khusus mengenai ancaman gagal bayar utang AS Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Belum ada sih tanda-tandanya yang signifikan Surat berharga negara atau SBN Indonesia ini masih diminati Belum terpengaruh lah menurut Sri Mulyani Namun kita harus selalu waspada dan mengantisipasi segala kemungkinannya Di era yang penuh ketidakpastian seperti ini Kita harus selalu siap dengan kontingensi plan Segala kemungkinan terburuk Mesti kita deteksi sedini mungkin Begitu Nah kiranya bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di sesion berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di sesion berikutnya Sampai jumpa lagi di sesion berikutnya Selamat menikmati